assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok enam yaitu akan menjelaskan tentang mekanisme organogenesis derivat mesoderm nah sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yaitu ada saya uswatunasana dan anggota saya yaitu mbak anita aprilia mbak melania mayasufa dan mbak navia dan disini saya akan menjelaskan tentang pengertian organogenesis nah organogenesis yaitu proses membentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup dimulai dari bentuk primitif atau embryo hingga bentuk definitif atau fetus atau bisa disebut dengan janin nah organogenesis ini terjadi pada akhir minggu ketiga dan berakhir pada minggu kedelapan nah setelah embryo itu mengalami fase krasulasi yaitu fase dimana tiga lapisan germin embryo yaitu ada ectoderm mesoderm dan endoderm itu sudah berbentuk nah lapisan germin germinal embryo itu memiliki sifat pluripoten yang nantinya itu berkembang menjadi organ-organ tertentu gitu nah proses organogenesis itu akan terjadi perubahan bentuk embryo dimulai dengan tiga proses yaitu ada proses pelipatan terus pemisahan dan pengelompokan padat gitu terus nah pada organogenesis itu memiliki periode atau tahapan-tahapan dalam organogenesis yang yang pertama itu ada periode pertumbuhan antara nah periode pertumbuhan antara yaitu transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embryo nah itu sehingga menjadi bentuk definitif khas bagi suatu spesies itu seperti kata dengan adanya tingkat berudu yang kedua yaitu ada periode pertumbuhan antara periode pertumbuhan antara yaitu periode penyelesaian dari bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu yang berupa pertumbuhan jenis yaitu berupa pertumbuhan contohnya jenis kelamin wajah yang khas bagi suatu individu namun pada aves reptil mamalia ini memiliki waktu yang berbeda-beda pada pertumbuhan akhirnya jadi yaitu petas antara petas antara periode antara dan akhir ini tidak memiliki petasan yang jelas gitu petasannya itu tidak pasti gitu nah seperti halnya organogenesis pertumbuhan organ-organ pada makhluk hidup nah organ yang dibentuk berasal dari masing-masing lapisan dinding embryo pada fase gastulasi itu tadi ada lapisan ektoderem nah lapisan ektoderem itu didiferensiasikan menjadi jantung otak terus sistem saraf nah sama dengan otak terus kulit rambut dan alat indera sedangkan yang lapisan mesoderem itu akan didiferensiasikan menjadi otot terus rangka itu ada tulang terus alat reproduksi seperti testis dan ovum terus alat peredaran darah dan alat ekskresi kemudian yang ketiga yaitu lapisan ektoderem yaitu akan didiferensiasi menjadi alat pencernaan terus kelanjan percernaan dan alat respirasi yaitu contohnya seperti pulmo gitu kemudian selanjutnya yaitu ada pembentukan ginjal yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Nafia yang selanjutnya itu ada pembentukan ginjal ginjal itu sendiri merupakan organ ekskresi pada vertebrata ginjal ini berfungsi sebagai penyaring kotoran yang berupa urin pembentukan ginjal ini diawali dengan adanya penonjolan pada mesoderm di daerah anterior embryo yang biasa disebut dengan nefrotom pada nefrotom ini memiliki rongga yang disebut dengan nefrosol pembentukan ginjal itu merupakan turunan mesoderm intermediate pada pembentukan ginjal itu ada 3 tahap yang pertama itu ada peronefros kemudian mesonefros dan metanefros yang pertama itu tahap peronefros tahap peronefros dimulai dengan pembentukan segmen nefrotom kemudian sel sel nefrotom berpisah dan membentuk rongga yang disebut dengan nefrosol pada tahap peronefros pembuluh darah masih terpisah dengan tubulus nefrotom ini berhubungan dengan glomus pada tahap peronefros pembuluh darah ini masih disebut dengan glomus sedangkan pada tahap mesonefros dan metanefros nanti akan menjadi glomelurus pada ujung saluran peronefros akan menyatu membentuk duktus peronefros peronefros ini akan muncul dan melakukan reduksi setelah embryo itu berumur 4 minggu kemudian yang kedua itu ada tahap mesonefros pada tahap mesonefros ini diawali dari duktus peronefros menginduksi tubulus mesonefros ketika duktus peronefros tumbuh memanjang ke arah posterior tubuh aorta dorsal membuat cabang pembuluh darah yang menggulung membentuk glomelurus nah pada tahap mesonefros ini pembuluh darahnya itu sudah terbentuk atau sudah terdapat pembuluh darah yang banyak kemudian disebut dengan glomelurus nah glomelurus ini berhubungan dengan duktus mesonefros pada daerah yang dekat dengan duktus mesonefros yang menyatu dengan keluaka akan tumbuh tunjolan yang dinamakan dengan tunjolan ureter tahap mesonefros ini merupakan organ ekskresi pada embryo ketika embryo itu berumur 4 sampai 8 minggu dan mesonefros itu melekat pada perut bagian belakang melalui mesentrium yang lebar kemudian yang ketiga itu ada tahap metanifros pada tahap metanifros ini terjadi saat embryo itu berumur 5 minggu sebagai ginjal yang permanen jadi pada tahap metanifros ini ginjal itu sudah terbentuk sampai embryo tersebut dewasa metanifros itu terdiri dari 2 sistem yaitu sistem pengumpul ginjal dan sistem ekskresitorik nah ini yang pertama itu ada sistem pengumpul ginjal yang meliputi pembentukan pelvis renalis kaliks dan tubulus koligentes metanifros perkembangan saluran pengumpul ginjal itu dimulai dengan membentuk tunas ureter kemudian menembus metanifros membentuk pelvis renalis primitif dan menjadi bakal kaliks mayor tubulus pada metanifros ini ada beberapa ordo ordo kedua akan membesar dan menyerap tubulus pada generasi ketiga dan keempat yaitu kaliks minor nah pada tubulus generasi kelima dan seterusnya akan memanjang dan mengumpul pada kaliks minor yang disebut dengan piramis renalis pada tahapan metanifros yang kedua itu ada pembentukan sistem ekskresitorik pembentukan sistem ekskresitorik ini diawali dari tubulus koligentes baru yang ditutup oleh jaringan metanifros menjadi vesikel ginjal dan membentuk tubulus kecil yang berbentuk seperti huruf S dengan kapiler glumelurus kemudian akan terbentuk nevron atau unit sekretorik nah pada tahapan mesonevros dan pronevros tubulus serta glumelurus atau pembuluh darahnya itu sudah saling berhubungan pada ujung proksimal akan membentuk kapsula bomen ujung distal menuju tubulus koligentes akan membentuk tubulus contortus proksimal ansahinle dan tubulus contortus distal nah sekian dari pembentukan ginjal dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya disini saya akan menjelaskan tentang pembentukan rongga tubuh nah perkembangan embryo dari mulai bentuk zigo hingga keres tula akan membentuk lapisan endoderm yaitu lapisan dalam dan ektoderm yaitu lapisan luar nah akibat desakan sel ke arah dalam lapisan embryonik ini ada berdasarkan jenis hewannya nah pada hewan diploblastik yaitu hewan yang tersusun atas dua lapisan embryonik yaitu ektoderm dan endoderm contoh hewannya itu borifera nah pada hewan triploblastik tubuh hewan tersusun atas tiga lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm nah hewan triploblastik ini akan memiliki rongga tubuh yang berada di dekat lapisan mesoderm terpunyak rongga tubuh berasal dari daerah antara lapisan kedua mesoderm nah macam-macam rongga tubuh itu ada tiga yang pertama ada selomata yang kedua ada peudoselomata dan yang terakhir ada eselomata yang pertama yaitu selomata yaitu rongga tubuh berkembang menjadi mesenteron yang berisi organ dalam membentuk mesoderm dan menghubungkan antara dursal dan vendral nah yang kedua itu ada peudoselomata yaitu tubuh semu yang merupakan saluran tubuh yang memisahkan sistem penyernaan dari dinding terluar dan tidak mengatur mesoderm bentuk ini disebut peudoselom yang berperan untuk membuat struktur kekakuan tubuh sehingga mudah digunakan untuk pergerakannya contohnya yaitu pada cacing nah selanjutnya yaitu aselomata adalah hewan yang tidak memiliki rongga tubuh kecuali sistem penyernaannya menurut Sattler mesoderm intraembryonal akan berdiferensi menjadi mesoderm praksial yang membentuk somitomet dan somit yang berperan dalam membentukan tengkorak dan vertebrate mesoderm intermediate ikut serta membentuk sistem urogenital sistem urogenital itu adalah gandung kemih dan alat reproduksi nah mesoderm lempeng lateral terlibat dalam membentukan rongga tubuh setelah mesoderm membentuk padat akan muncul celah di mesoderm lempeng yang menyatu untuk membelah lapisan padat menjadi dua bagian yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral lapisan parietal atau somatik berdekatan dengan permukaan ektoderm berdekatan dengan ektoderm membentuk tabung usus dan lapisan visceral mesoderm yang melapisi lapisan visceral mesoderm lempeng dan enderm bersatu disebut spankopleura nah ruang ruang yang terbentuk di antara lapisan kedua lapisan mesoderm ini itu membentuk tubuh primitif nah sisi itu mulai tumbuh di bagian ventral membentuk dua lipatan dinding tubuh lateral kedua lepetan ini terdiri dari lapisan parietal mesoderm lempeng lateral ektoderm dan sel-sel somit yang bermigrasi ke dalam satu lapisan mesoderm melewati perbatasan somitik lateral bersamaan dengan perkembangan lepetan ini lapisan endoderm akan melipat ke ventral dan menutup untuk membentuk tabung usus nah lipatan dinding tubuh lateral akan menyatu di bagian tengah dan menutup dinding tubuh ventral mekanisme mekanisme tersebut dibantu oleh pertubuhan atau pertubuhan lipatan kepala dan ekor yang menyebabkan mudika melengkung menjadi posisi janin nah beberapa sel lapisan parietal mesoderm lempeng lateral yang melapisi dinding tubuh rongga primitif menjadi mesoderm akan membentuk lapisan parietal membran selulosa yang melapisi bagian luar rongga pleura dan perikardium nah sebagian sel lapisan visceral mesoderm lempeng lateral membentuk lapisan visceral membran selulosa yang menutupi organ abdomen pulmu dan jantung nah ini lapisan visceral dan parietal berlanjut membentuk mesentrium dursal yang menggantung tabung usus dan dinding tubuh posterior ke dalam rongga periotenium periotenium mesentrium dursal membentang secara kontinu dari batas dari batas kaut sal usus depan ke akhir usus belakang nah mesentrium ini adalah lapisan ganda periteneum yang memberikan jalan bagi pembuluh darah saraf dan lemaptip ke organ nah yaitu selanjutnya diakfragma dan torak pembentuk di torak sendiri itu adalah terletak diantara kepala dan abdomen nah itu bagian tubuh yang tersusun dari tulang dada tulang belakang dan tulang rusuk nah diakfragma sendiri itu adalah otot yang berfungsi untuk membantu proses pernafasan terletak diantara rongga dada dan perut serta memisahkan jantung dan paru dengan organ perut nah perbutukan diakfragma dan torak ini diawali dengan adjenseptum transvesium yang merupakan jaringan tebal mesoderm yang menempati ruang diantara rongga torak tangkai yoksak septum berasal dari mesoderm visceral yang melilingi jantung dan mengambil posisi diantara rongga torak dan abdomen primitif saat ujung kranial berkembang melengkung ke posisi janin nah perluasan paru mengakibatkan mesoderm dinding tubuh terbentuk terbentuk menjadi dua komponen yaitu dinding desinitif torak dan membran peuro peri cardinalis nah selanjutnya akan terjadi penurunan jantung dan perubahan posisi sinus venesos menggeser ke vena kardalis komunis ke arah garis tengah dan membran peri cardinalis tertarik keluar seperti mesendrium akhirnya bersatu dan dengan pangkal paru dan rongga thorax pun terbagi menjadi rongga big radium dan dua rongga pleura nah perkembangan selanjutnya lubang antara batal rongga pleura dan peritoneum ditutupi oleh lipatan yang berbentuk sabit yaitu lipatan pleuro peritoneum yang menonjol ke dalam caudal canalis baricardio bariotenalis nah lipatan meluas ke media medial dan ventral secara bertahap dan menyatu dengan esentrium esofagus dan dengan septum transversium nama saya Anita Aprilia NIM17 sekarang kita akan belajar tentang turunan misodrum yang selanjutnya yaitu pembentukan gonad atau sistem reproduksi nah pembentukan gonad ini dimulai dari munculnya sepasang bumbung longitudinal yang terbentuk dari poliferasi epitel dan pemadatan mesen kim dibawahnya yang di titik merah itu yang dinamakan sel germinal primordial nah pada perkembangan minggu ketiga sel-sel germinal primordial ini telah berada di antara sel endodrom pada dinding yoksak berdekatan dengan alantois ini ya betul disini ya lokasinya nah pada minggu keempat sel-sel germinal tersebut kemudian bermigrasi kembali melewati mesentrium dorsal usus belakang dengan gerakan menyerupai amuba pada perkembangan awal minggu kelima sel-sel griminal telah sampai di gonad primitif ini nah si korda seks primitif ini bentuknya tidak teratur pada perkembangan ini telah terbentuk indinference gonad atau disebut gonad bipotensial kenapa disebut gonad bipotensial karena di tahap ini belum dapat dibedakan antara gonad laki-laki atau gonad perempuan dan apabila sel-sel germinal tadi itu gagal mencapai genital gripe maka gonad tidak dapat bergembang kan ini ceritanya sudah sampai jadi kita bisa melanjutkan perkembangannya sel-sel ini adalah alur dari pembentukan gonad laki-laki dan perempuan jadi awalnya itu tadi ya perjalanan sel germinal primordial kemudian ini adalah proses identiferenciasi gonad tadi kita bahasnya sampai di sini ya selanjutnya kita lanjutkan alurnya ke pembentukan atau diferensiasi gonad yang laki-laki dulu proses diferensiasi gonad laki-laki dan perempuan ini akan dipandu oleh kromosom seks gonad bipotensial yang telah terbentuk kemudian akan mengalami diferensiasi menjadi testis atau ovarium pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8 perkembangan sekarang kita menuju diferensiasi gonad laki-laki dulu ya pembentukan gonad laki-laki itu diawali dengan gonad diferensi tadi yang sudah terbentuk yang akan berkembang menjadi testis karena karena apa karena dia memiliki kromosom XC nah kromosom ini akan disimulus oleh sel lading yang akan memproduksi testosteron yang mensimulasi perkembangan duktus wolvi menjadi organ genitalia interna pada laki-laki sel sertoli kemudian akan memproduksi AMH atau anti-mullerian hormon yang akan berkembang menjadi yang akan berkembang menjadi duktus muleri dan berekteksi sel benih primordial atau germinal primordial tadi yang membawa gabungan dari kromosom sex X dan Y itu akan berpoliferasi dan menembus medula untuk membentuk korda testis dan korda medula selanjutnya korda testis akan kehilangan hubungannya dengan epitel permukaan dan kemudian keduanya itu dipisahkan dari epitel permukaan lapisan ikat fibrosa padat yaitu tunica albugenia ini ya tunica albugenia nah pada perkembangan selanjutnya pada bulan keempat korda testis akan berdiferensiasi menjadi bentuk seperti tapal kuda yang ujung-ujungnya bersambung dengan ujung re testis seperti pada gambar ini ini ya ini ya pada tahap ini korda testis selah tersusun dari sel benih primordial dan sel sustentakuler sel toli yang berasal dari epitel permukaan kelenjar sel 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 leading berkembang dari ringi mesenkim kalamin yang berada di antara korda testis dan mulai berkembang dan berdiferensiasi pada perkembangan minggu ke delapan sel leading mulai memproduksi testosteron dan testis telah mampu mempengaruhi seksual duktus genitalia dan organ kalamin luar korda testis akan tetap padat sampai masa pubertas korda testis akan memiliki rongga dan membentuk tubulus seminiferus saluran tubulus seminiferus akan bersambung dengan tubulus retestis dan bermuara ke duktus efferens setelah terbentuk duktus efferens testis saluran sekresi di sepanjang kutub caudal testis yaitu tubulus paragentalis tidak bersatu dengan korda retestis dan terbentuklah paradidimis pada tahap ini duktus mesonefros akan tetap bertahan dan kecuali di bagian paring kranial yaitu pada appendix epididimis dan membentuk duktus genitalia utama nah tepat di bawah muara duktus efferens duktus mesonefros akan mengalami pemanjangan dan sangat berkelok-kelok dan terbentuklah epididimis ini gambar epididimis nah salurannya berkelok-kelok dan panjang dari ekor epididimis dari ekor epididimis sampai pada tonjolan vesica seminalis duktus mesonefros mendapat lapisan otos pembungkus sebal yang disebut dengan duktus efferens ini duktus efferens nah duktus yang berada di luar vesicula seminalis dinamakan duktus ejaculatoris pada laki-laki duktus paramisonefros akan berdegenerasi kecuali pada appendix testis perkembangan genital eksternal selanjutnya ya jadi perkembangan genital eksternal pada laki-laki itu ada di bawah pengaruh hormon yang namanya hormon androgen yang akan disekresi oleh testis janin dan ditandai dengan pemajangan tuberkulum genital atau palus yang biasa kita kenal dengan penis secara bersama palus menarik lipatan uretra ke depan dan membentuk dinding lateral suklus uretra yang terbentang sepanjang permukaan caudal penis atau disebut dengan glen penis pada perkembangan tri semester terakhir kedua lipatan uretra akan menutup di atas lempeng uretra dan membentuk uretra pars cavernosa korda epital pendek akan memperoleh rongga dan membentuk orivisum uretra eksternum nah tonjolan kelamin laki-laki atau disebut dengan skrotum yang awalnya berada di inguinal selanjutnya akan bergerak ke caudal dan tiap tonjolan tersebut akan membentuk setengah skrotum kedua belahan skrotum tersebut nanti akan dipisah dengan yang namanya sekat skrotum selanjutnya kita ke pembentukan gonad perempuan kita ke diferensiasi gonad perempuan pembentukan gonad perempuan ini terjadi ketika ketika embryo memiliki kromosom XX dan tidak memiliki kromosom Y sama sekali korda kelamin primitif akan terputus-putus menjadi sel yang bentuknya tidak beraturan dan mengandung benih primordial kemudian sel-sel ini akan menghilang dan berganti dengan seroma vaskular yang membentuk medula ovarium nah itu ada gambarnya disitu bisa disimak di ppt-nya pada minggu ketujuh epitel pada gonad akan terus berpoliferasi dan membentuk korda generasi kedua korda kortex akan menembus mesen kim di bawahnya tetapi tetap dekat dengan permukaan nah pada perkembangan minggu kedelapan korda akan terpecah menjadi kelompok sel yang masing-masing dari mereka akan mengelilingi satu atau lebih dari sel benih primitif sel benih ini nantinya akan menjadi oogonia sedangkan sel epitel dari epitel permukaan akan membentuk sel volikuler pembentukan duktus genital pada perempuan ini diawali dari duktus paramesonefrost yang berkembang menjadi duktus genital utama bersamaan dengan turunnya ovarium dua bagian pertama akan berkembang menjadi tuba uterina bagian kaudal akan bersatu membentuk kanalis uterus nah lipatan melintang dan membentang dari sisi lateral duktus paramesonefrost yang menyatu akan membentuk membentuk ligamentum latum uteri diatasnya terdapat uterina dan di permukaannya terdapat di permukaan belakang itu ada ovarium rahim dan ligamentum uteri membagi rongga panggul menjadi kantong utero rektal dan kantong utero vesikal duktus paramesonefrost yang telah menyatu akan membentuk korpus dan cervix uteri bagian ini akan dibungkus oleh selapis mesen kim dan membentuk lapisan otot rahim atau disebut parametrium setelah ujung duktus paramesonefrost mencapai sinus urogenital akan tumbuh dua tonjolan keluar dari pelvis sinus bulbus sinivaginalis akan berpoliferasi membentuk lempeng vagina padat selanjutnya poliferasi akan terus berlangsung di ujung kranial lempeng dan menyebabkan jarak antara rahim dan sinus urogenital mendekati perkembangan bulan kelima tonjolan pada vagina akan menjadi berongga semuanya vagina akan mengalami perluasan sepertiga dari bagian vagina yang atas itu berasal dari saluran rahim dan dua pertiga bagian bawah berasal dari sinus urogenital lumen vagina terpisah oleh jaringan tipis atau disebut dengan selaput darah pada masa prenatal biasanya selaput darah akan membentuk lubang kecil selanjutnya kita ke perkembangan genital eksternal karena ini sudah ya perkembangan vagina perkembangan genital eksternal pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen tuberkulum genital mengalami sedikit saja pemanjangan dan akan membentuk klistoris lipatan uretra tidak menyatu dan berkembang menjadi labia minor tonjolan kelamin perempuan akan membesar dan membentuk labia mayor nah ini pada selat ini adalah gambaran dari perkembangan sesam reproduksi ini dari dalam ya ada perkembangan pada laki-laki dan perempuan kalau yang ini ini perkembangan bagian luar gitu terima kasih terima kasih Terima kasih.